Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan membahas soal-soal matematika tentang keuntungan dan kerugian Jadi ini soal-soal tentang matematika keuangan Seperti biasa sebelum dibahas, dipaus dulu setiap muncul soal Coba dikerjain sendiri, nanti baru dilanjut lagi untuk cek jawabannya Langsung aja ke soal yang pertama Pedagang mangga membeli sekeranjang mangga dan menjualnya dengan harga Rp250.000 Jika pedagang tersebut memperoleh keuntungan 25%, harga pembelian mangga tersebut adalah Jadi ini ada harga jual dan juga keuntungan 25% Keuntungan itu kan berarti dari harga beli kan ya Yang ditanya harga belinya berapa Kita harus tulis dulu rumusnya Keuntungan adalah harga jual dikurang harga beli Keuntungan itu persentase untung dikali harga beli Berarti 25% dari harga beli sama dengan harga jual dikurang harga beli Harga jualnya itu Rp250.000 Nah, 25% ini sama dengan 25 bagi 100 Jadi 25 bagi 100 itu 0,25 0,25 harga beli Terus harga beli yang ini bisa dipindah ruas kan Jadi ke kanan, tadinya minus, jadi plus Jadinya 0,25 HB ditambah HB sama dengan harga jualnya Rp250.000 0,25 ditambah 1 itu jadi 1,25 harga beli Sama dengan Rp250.000 Lalu harga belinya sama dengan Rp250.000 dibagi 1,25 Ini pindah ruas Tadinya disini dia perkalian Setelah dia pindah ruas, jadinya pembagian Jadi seperti ini Rp250.000 dibagi 1,25 itu sama dengan Rp200.000 Jadi jawabannya adalah yang B Harga belinya adalah Rp200.000 Soal berikutnya Pak Erick membeli sepeda motor Kemudian sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp12.000.000 Dan mengalami kerugian Berapa harga beli sepeda motor tersebut? Kalau dia mengalami kerugian Berarti kerugian sama dengan harga beli dikurang harga jual Kalau rugi berarti harga jualnya lebih rendah kan? Berarti harga belinya lebih besar Jadi harga beli dikurang harga jual Jadi seperti ini Harga belinya lebih besar Jadi dikurangi dengan harga jual Kalau untung harga jual dikurang harga beli Kalau rugi harga beli dikurang harga jual Nah kerugiannya adalah 20% Kerugian itu berarti 20% dari harga beli Berarti 20% dari harga beli Sama dengan harga beli dikurang Rp12.000.000 Nah kemudian Ini 20% itu sama dengan 0,20 Atau 0,2 Nah kemudian kan kita mau cari HB-nya Baiknya yang ini pindah ruas ke sini 12 juta nya pindah ruas ke sini Nah tapi kita boleh tulis Kayak gini Jadi kalau misalnya ini tetap di sini 12 juta nya kan harusnya minus ya Kalau dia harusnya minus Pindah ruas ke sini baru positif Ini harusnya pindah ruas ke sini Jadi negatif tapi ini jadi positif Jadi ini ditukar posisinya gitu loh Jadi sebenarnya aslinya 12 juta nya pindah ruas Ini pindah ruas ke sini Jadi kan HB-0,2 HB Terus sebelah sini nya 12 juta Tapi ini ditukar lagi posisinya Kayak gini gak masalah Yang penting ruas dua-duanya itu ditukar HB-0,2 HB sama dengan 12 juta Berarti 1 kurang 0,2 sama dengan 12 juta 1 kurang 0,2 itu 0,8 Jadi 0,8 HB sama dengan 12 juta Jadi HB sama dengan 12 juta Dibagi 0,8 Jadi gini Terus ini sama dengan 12 juta dibagi 0,8 itu Sama dengan 15 juta rupiah Jadi harga beli sepeda motornya adalah C, 15 juta rupiah Seperti itu Soal berikutnya Ali membeli sebuah sepeda motor Dengan harga 2.250.000 Sebulan kemudian Ali menjual sepeda tersebut Dan mengalami kerugian 20% Harga jualnya berapa? Nah ini rugi 20% Berarti rugi dari harga beli ya Nah karena harga belinya yang diketahui Kita cari harga jualnya Kerugian sama dengan harga beli Dikurang harga jual Kerugiannya 20% Dari 2.250.000 Berarti 20% dikali ini Sama dengan harga beli ini Dikurang harga jualnya 20% dikali 225.250.000 Itu berarti 0,2 dikali 2.250.000 Jadi hasilnya 450.000 kerugiannya Ini harga belinya Kalau kita mau cari harga jual Harga jualnya pindah ruas 450.000-nya pindah ruas Tadinya negatif jadi positif Tadinya positif jadi negatif Jadi seperti ini 2.250.000 dikurang 450.000 Itu sama dengan 1.800.000 rupiah Jadi harga jual sepedanya Si Ali Itu adalah 1.800.000 rupiah Yang B Soal berikutnya Pak Rama membeli sepeda motor Seharga 12.000.000 rupiah Setelah 6 bulan Karena suatu hal Pak Rama menjual Sepeda motor tersebut Seharga 10.800.000 rupiah Persentase Persentase kerugiannya adalah Nah harga jual Ya Persentase kerugian itu Sama dengan harga beli Dikurang harga jual Dibagi harga beli Kali 100% Jadi kerugiannya itu Berapa selisih dari Harga jual dan harga beli Keuntungan atau kerugian ya Selisihnya dibagi dengan Harga beli Dikali 100.000 Kalau dia keuntungan Berarti kan harga jual Dikurang harga beli Kalau dia kerugian Berarti harga beli Dikurang harga jual Harga belinya Itu adalah 12 juta Harga jualnya adalah 10.800.000 Harga belinya 12 juta Berarti kita masukin nilainya Jadi seperti ini 10 juta kurang 12 juta Dikurang 10.800.000 Itu sama dengan 1.200.000 Jadi 1.200.000 Dibagi 12 juta Dikali 100% Ini nolnya ada 5 coret Nolnya 5 coret Ini nolnya 1 coret Ini 12 coret Jadi tinggal 10% Jadi kerugiannya adalah 10% Jawabannya yang A Itu dia Soal-soal matematika Keuangan Tentang kerugian Dan juga keuntungan Semoga ilmu kita Bermanfaat Tetap semangat Jaga kesehatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati